Kita berada di sebuah embang sejarah Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada nal Diajak untuk berpikir tentang keturunan sebelum nikah Karakteristik waktu, dia mampu merampas semua yang dimiliki manusia Sehingga orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya Orang bercita-cita setinggi-tingginya Orang boleh merencanakan apapun hal-hal besar dalam kehidupannya Tapi sungguh Allah yang telah menentukan garis hidupnya Ajalnya, kematiannya Akhir kematian orang-orang yang salih Allah berikan tanda kebaikan Sebagaimana kematian Nabi Muhammad SAW Begitu menjelang kematian Nabi Muhammad SAW Allah beri tanda dengan turunnya surat Berbondong-bondong orang masuk Islam Itu menandakan bahwa tugas ke-Nabian Tugas dia sebagai bukan hanya Nabi Bahkan tugas kehidupannya telah usai Allah beri tanda dengan tanda yang baik Bagaimana dengan akhir kematian kita? Orang yang akhir kematiannya justru tidak baik Maka nanti di wawamil kiamat Di hadapan Allah SWT Allah berfirman Bahkan mereka berteriak kepada Allah Meminta kepada Allah untuk kembali kehidupan Di dunia Agar dia dapat mensedekahkan hartanya Seolah-olah Allah ini mengatakan bahwa Antara kematian Dengan tanda-tanda kebaikan sebelum dia mati Itu merupakan Sesuatu yang berhubungan erat Artinya Sedekah itu Mengeluarkan harta di jalan Allah Adalah cara hidup orang-orang Yang diberkahi dan diri-i-i oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton